Intro Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini Kamis 29 Mei 2014 Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Saudara-saudari terkasih sungguh unik hari ini Di tengah minggu, di tengah masa-masa efektif bekerja Orang diajak sejenak masuk ke dalam keheningan Masuk dalam kesunyian Refleksi iman kita akan kenaikan Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih Yesus pada akhirnya naik ke surga Meninggalkan para murid Namun sebelum Yesus naik ke surga Dia memberikan pesan yang luar biasa bagi para murid Pesan yang tetap bergaung sampai saat ini Dan kapanpun, dimanapun Yesus berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi Yesus punya kuasa itu semua Karena dia adalah putra Allah Dia adalah putra Bapak Dan karena itu Bapak Ibu, Saudara terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kuasa inilah yang sekarang diberikan kepada para murid Dia meminta, dia menegaskan kepada para murid Untuk pergi Keluar dari Yerusalem Keluar dari lingkungan mereka Menjadikan semua bangsa dimanapun Menjadi murid-murid dia Menjadi orang yang percaya kepada dia Saudara, saya terkasih Pergi dari tempat yang aman Tempat yang nyaman Tempat yang selama ini membuat mereka Lepas dari gangguan apapun Untuk apa mereka pergi? Mereka pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus Mengajar mereka Mewartakan tentang Yesus yang bangkit Yesus dalam segala kehidupannya Dan terlebih saudara Berikutnya adalah Mereka diminta Untuk membaptis setiap orang yang telah mendengarkan pengajaran Di dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Sehingga mereka memperoleh metera kekal Sebagai pribadi Di dalam Yesus Kristus Mereka sungguh menjadi orang yang mengalami hidup baru Orang yang mengalami keselamatan Di dalam hidupnya Bapak Ibu Tugas itu tidak selesai Sekali lagi Yesus meminta kepada para murid Agar mereka mengajarkan segala sesuatu Yang telah dialami bersama Yesus Dan mengajarkan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kepada para murid Sampai kapan? Sampai akhir jaman? Sampai akhirnya dunia ini? Sampai akhir kehidupan kita sendiri? Saudara Saya terkasih inilah tugas kita Sebagai orang Kristiani Sebagai murid-murid Yesus Iman kita akan terus bertumbuh dan berkembang Ketika kita berani belajar Ketika kita berani membaca Dan pada akhirnya kita berdialog dengan orang lain Kita bercakap-cakap tentang iman kita kepada orang lain Saudara Saya terkasih Memberi warta Memberikan kekuatan kepada orang lain Tentang siapa Yesus di dalam hidup mereka juga Setelah kita mengalami perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan Yesus Kristus Kenaikan Tuhan menjadi tanda awal dari karya misi gereja Kenaikan Tuhan menjadi tugas kita bersama Mewartakan Dia yang hidup Wafat dan pangkit Semoga berkat Tuhan yang penuh kasih Menyertai Anda dan keluarga sepanjang hari Selamat menikmati